Nah, bagi Anda para warga Jakarta, siap-siaplah kembali akan macet lebih parah hingga tahun 2017. Mengapa? Akan ada pembangunan 6 simpang, tidak sebidang untuk mengurai kemancetan ibu kota dimulai pada penghujung tahun 2016 ini. Kendaraan bermotor di Jakarta bertambah 10% setiap tahunnya. Kini jumlahnya mencapai lebih dari 15 juta kendaraan. Sepeda motor mendominasi. Sambil menunggu utilisasi kendaraan umum masal, langkah mengurai kemancetan dilakukan. Sebatas kita untuk memisahkan harus lalu lintas, karena simpang-simpang itu sudah dalam tarap yang jenuh. Kondisinya sangat padat, terlihat dari antrian yang begitu panjang. Nah, ini kita perlu memisahkan arus-arusnya ini. Sehingga terdapat mungkin lampu itu lebih efektif. Bukan mengurangi, tapi mengurai simpul macet. Dua flyover akan dibangun di perlintasan kereta sebidang di Bintaro Permai dan Cipinang Lontar. Satu flyover lainnya akan dibangun di Pancoran. Tiga underpass juga akan dibangun di Kartini, Salemba, dan Mampang. Enam titik ini sudah memasuki titik jenuh kendaraan. Apakah Jakarta akan terbebas dari macet? Masih jauh. Pembangunan flyover atau underpass itu, itu tidak menyelesaikan masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi secara menyeluruh. Dia hanya menyelesaikan masalah pada setiap persimpangan saja. Contohnya misalnya kita untuk mengurangi kepadatan karena ada trafik lampu lau lintas. Dengan adanya lampu lau lintas, persimpangan memang terasa lebih padat, lebih macet karena kendaraan berhenti. Adanya underpass dan adanya flyover memang membantu untuk mengurangi terjadinya kepadatan atau persimpangan yang membuat kemacetan bertambah. Memang ada bagusnya, setiap jalan, misalnya jalan arteri, itu harus mengurangi terjadinya banyak persimpangan. Langkah yang dilakukan paling tidak bisa mengurangi kepadatan, membagi titik jenuh kemacetan pada titik lainnya yang akan dibangun. Silvano Hajit Terima kasih.